Pemirsa Irjen Verdi Sambu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tiga tersangka lain, dua ajudan Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf Sopir Putri Candrawati. Hasil penyidikan Baris Krim, Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambu. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Rosti Siman Juntak, Ibu Brigadir Yosua Huta Barat, menangis histeris saat penggalian makam anak keduanya dalam proses otopsi ulang di TPU Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Proses otopsi ulang ini atas permintaan resmi keluarga karena mendapati kejanggalan secara fisik pada jenazah Brigadir Yosua. Jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar dan pemeriksaan sampel dilakukan di Jakarta. Setelah enam jam proses otopsi, jenazah Brigadir Yosua dimakamkan kembali di TPU Sungai Bahar secara kedinasan. Berapa kita, ya itulah Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi, semoga kasus ini dongkak dengan transparan dan benar, kami hanya minta keadilan. Otopsi ulang yang melibatkan berbagai tim dokter forensik untuk mencari bukti tambahan penyidikan. Teman-teman dari Polda dan penyidik dari Waris Krim, teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Setelah bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri, ya sesuai dengan naran Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang-benerang. Polos ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan assessment terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang beronang dan oleh kedokteran forensik nah ini harus memiliki konsekuensi juridis. Pihak beronang siapa? Dalam menilai penyidik. Ya penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Bulan lalu jenazah Brigadir Yosua sudah diterima keluarga dalam peti bahkan sempat dilarang membuka. Keluarga menemukan berbagai kejanggalan di tubuh Brigadir Yosua hingga muncul dugaan pembunuhan secara terencana. Keluarga hanya mendapat penjelasan Brigadir Yosua tewas karena tembakan. Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budi Herdi menyatakan usai tewasnya Brigadir Yosua telah melakukan penyelidikan. Tewasnya Brigadir Yosua dinyatakan akibat tembak menembak sesama ajudan Brigadir Yosua dan Barada Richard Eleizer. Di mana dari hasil kotopsi tersebut disampaikan bahwa ada tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar dan satu proyektir bersarang di dadah. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RE itu menggunakan senjata Glob 17 dengan makasen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang putih yang kami temukan tersisa di dalam makasen tersebut 12 peluru. Artinya ada 50 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Barada Eleizer melakukan penembakan karena melihat Brigadir Yosua berada di lantai dua yang merupakan kamar putri Candrawati istri Irjen Verdi Sambu. Ibu sempat tertidur. Nah pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain tiba-tiba Brigadir Yosua masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong kepada personil lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi itu teriak yang minta tolong kepada saudara R.E. dan saudara R.R. Berapa kali minta tolong dan teriakan ini rupanya membuat saudara J mungkin panik. Kapolres Jakarta Selatan sempat menyatakan CCTV di rumah Irjen Verdi Sambu rusak. Mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih dua minggu yang lalu. Sejak dua minggu yang lalu. Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus untuk mengungkap kematian Brigadir Yosua. Dan tentunya kita juga harus melindungi, memberikan ruang terhadap kelompok rentan dalam ini yang saat ini kebetulan menjadi korban. Dan tentunya kaedah-kaedah tersebut juga harus kita jaga. Menuhi asasi manusia, kaedah-kaedah yang harus kita jaga dan diatur. Namun yang pasti penanganan kita akan laksanakan secara serius dengan diawasi oleh tim yang ada, baik yang mengawasi proses penyelidikan dan penyelidikan maupun hal-hal lainnya. Keluarga sempat mempertanyakan rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambu. Terkait dengan kaitannya dengan kasus, tentunya tim kegabungan yang akan memberikan masukan. Terkait dengan pengamanan terhadap rumah kita masing-masing, tentunya kita juga sarankan bahwa memang terhadap pengamanan, dilengkapi dengan CCTV itu kan menjadi bagian yang penting untuk pengamanan di kediaman kita masing-masing. Kapolri kemudian menonaktifkan Irjen Verdi Sambu, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi. Penyelidikan tim khusus mematahkan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam, yang pertama yang menonaktifkan adalah Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi. Penyelidikan tim khusus mematahkan pernyataan Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Budi Herdi, yang menyatakan rekaman CCTV rusak. Bekerja maksimal. Kita sudah menunggang CCTV yang bisa menunggang secara jelas tentang kondoksi kasus ini. Dan ini tim CCTV ini sedang dijalani oleh tim SUS, yang nanti akan dibuka atau membuka seluruh panggian proses penyelidikan diambat tim SUS sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprensif apa yang setelah dicapai oleh tim SUS yang ditentukan oleh Bapak-Bapak. Irjen Verdi Sambu ditahan dan diperiksa di Mako Brimob Depok oleh Inspektorat khusus dan tim khusus. Awalnya Irjen Verdi Sambu diamankan untuk isolasi pemeriksaan karena pelanggaran kode etik Polri dalam penanganan olah TKP penembakan Brigadir Yosua. Tim khusus memeriksa alat bukti serta keterangan saksi, sehingga terbukti Irjen Verdi Sambu terlibat dalam pembunuhan ajudan pribadinya Brigadir Yosua Huta Barat. Tim khusus telah melakukan pendalaman dari laporan awal adanya tembak-menembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambu, namun hasil penyelidikan tidak ditemukan. Ditemukan perkembangan baru, bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penimbakan terhadap saudara C, yang menggabatkan saudara C meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Skenario pembunuhan disusun seolah terjadi tembak-menembak. Dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian, untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi. Setelah gelar perkara, tim khusus menetapkan empat tersangka, termasuk Irjen Verdi Sambu. Kemarin, kita telah tetapkan tiga orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi, dilaksanakan gelar perkara. Dan tim susus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim susus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Barada Richard Eleizer sebagai ajudan menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambu. Brigadir Riki Rizal turut membantu dan menyaksikan pembunuhan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Seorang warga sipil bernama Kuat, sopir pribadi Putri Candrawati, turut membantu dan menyaksikan pembunuhan penembakan Brigadir Yosua. Sedangkan Irjen Verdi Sambu menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah terjadi tembak-menembak menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua Huta Barat. Penyidikan tim khusus selain dari data otopsi, alat bukti lain didapat dari rumah Irjen Verdi Sambu berupa Jejak Sidik Jari 4 tersangka, korban Brigadir Yosua dan Putri Candrawati. Oleh karena itu, Barada ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda-tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses pendidikan yang dilakukan, Barat Sikrim Poli telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE Yang kedua, Blipka RR Yang ketiga, Tersangka KM Yang terakhir, Irjen Pol FS Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut Barada RE Telah melakukan penembakan terhadap korban Tersangka RR Turut membantu dan menyaksikan penembakan korban KM Turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban Irjen Pol FS Menyuruh melakukan Dan men-skenario Peristiwa Seolah-olah Terjadi peristiwa tembak-menembak Di rumah dinas Irjen Pol Perdi Sambu Di Komplek Mori Duna Tiga Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka Menurut perannya masing-masing Penyidik menerapkan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 56 KUHP Dengan ancaman maksimal Hukuman mati Penjara seumur hidup Atau penjara selama-lamanya 20 tahun 25 polisi telah diproses etik oleh Inspektorat khusus karena melakukan pelanggaran 15 orang dimutasi 25 polisi yang diperiksa terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1 5 perwira berpangkat komisaris besar polisi 3 berpangkat AKBP 2 komisaris polisi Dan 7 perwira pertama Serta 5 bintara dan tamtama Putri Chandrawati muncul kehadapan publik tepat 1 bulan setelah kematian Brigadir Yosua Sejak kematian Brigadir Yosua di rumahnya Putri Chandrawati dikatakan mengalami trauma Kuasa hukum meyakinkan Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan seksual Hingga terjadi penembakan pembunuhan Brigadir Yosua di rumahnya Saya putri bersama anak-anak Saya mempercayai dan terus mencintai suami saya Saya mohon doa Biar kami sekeluarga tepat menjalani masa yang sulit ini Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila Profesor Ade Saptomo Dengan ditetapkannya empat tersangka sebagai langkah tegas Polri Untuk mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat Sejak awal terjadinya pembunuhan Dan justru ada upaya seorang perwira Polri melakukan rekayasa Yang akan mencoreng martabat institusinya Kasus rekayasa dan penembakan itu Sudah kita tangkap arahnya gitu Bepandangan saya Dan yang kedua adalah Ini perlu diperhatikan pada masyarakat publik Bahwa apapun dan siapapun yang berusaha merekayasa Fakta atau peristiwa hukum yang sebenarnya ditutup-tutupi Atau ditimbun dengan cerita lain Maka kebenaran itu akan muncul di kemudahan hari Namun semua itu berlepas Dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua Pada istri Dan keluarga saya Pemirsa setelah Polri menetapkan empat tersangka pembunuhan Keluarga mengunjungi makam Brigadir Yosua di Muaro Jambi pada Rabu Siang Keluarga berharap kasus ini diusut tuntas Keluarga berdoa Di makam Brigadir Yosua di Sungai Bahar Muaro Jambi Setelah Polri menetapkan empat tersangka pembunuhan Salah satunya Irjen Verdi Sambo, otak pembunuhan Keluarga menuntut keadilan dalam pengusutan tewasnya Brigadir Yosua Di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan Pasca tewasnya Brigadir Yosua Sang ibu mengalami trauma Pemirsa seorang santri pondok pesantren di Tangerang, Banten Tewas dianiaya temannya korban tewas akibat luka di leher dan kepala Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Sesaat lagi tetap di Sergap Investigasi